Saya ngajak mantan pacar saya ke rumah, suami saya pulang kerja melihat saya di kamar. Astaga, Sally! Ngapain kalian berdua di dalam kamar? Aku nggak ngapain, Mas. Aku nggak ngapain. Eh, kamu udah jelas-jelas ketahuan berduaan di dalam kamar sama laki-laki lain? Masih bisa ngelak kamu? Aku tahu, pasti laki-laki ini mantang kamu, kan? Sini, Pak! Udah, Mas! Udah, Mas! Udah! Udah, Mas! Enak kamu bilang udah! Berduaan sama laki-laki lain! Aku njahin sih, aku nggak nganggu lagi-laki, Mas. Aku minta maaf! Eh, denger ya, gue nggak mau dengerin omongan lu lagi! Dan mulai sekarang, lu pergi dari sini! Gue udah mau ngeliat lu, pergi! Mas! Pergi! Akhirnya, kami cerai. Udah seluruh hartanya diambil. Dan kami jatuh di sana. Saya diusir. Ini contoh nih, pemirsa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni dosa kita. Tama, begitu lho. Ada rasa mengatakan, kalau ada seorang laki-laki datang kepadamu, ingin melamar anakmu, begitu. Dan kau yakin agamanya bagus. Ini bukan hartanya. Jadi kalau yakin agamanya, sudah nikahkan. Tapi apa? Sekali lagi. Mama doma fata. Yang lewat, sudah lewat. Ini sebagai pelajaran kita. Apa yang kita lakukan? Kita bertaubat. Tidak perlu menyalahkan yang dulu sudah lah. Yang dulu lewat, kita kembali. Setiap anak manusia itu punya kesalahan. Sebaik orang-orang yang salah itu adalah yang bertaubat. Saya kira harus bertaubat. Nah, selanjutnya Mas Farid, yang perlu menjadi catatannya. Ini lah. Ketika suami, dia punya uang. Kan kewajibannya tidak hanya materi. Ini yang kedua nih. Seorang, oh manusia itu diciptakan punya nafsu, punya sahwat. Harus dijaga. Dia punya istri. Harus dipenuhi. Maka kalau suami tidak mampu memenuhi, jangan disiksa. Jangan dipelihar. Jangan dibiarkan begitu saja. Justru sekali lagi ini ibadah loh. Memenuhi nafkah batin istri itu ibadah. Sampai kemudian istri melakukan selingkuh. Ini juga salah. Ini salah. Salahnya kenapa? Masih punya suami. Lakukan hal-hal yang sesuai aturan. Misalnya apa? Menuntut cerai. Pemirsa yang dirambil. Kalau kita melakukan begini. Jangan justru kemaksiatan dibalas dengan kemaksiatan. Gak boleh. Latu'ali jul khotok bil khotok. Jangan diselesaikan permohonan yang salah dengan kesalahan berikutnya. Assalamualaikum Bu. Masih Deixa. Selvi Bu. Kamu pulang juga? Kemana aja kamu? Jambis gini baru pulang. Pulangnya lama banget. Selvi kan habis kerja Bu. Ga kemana mana. Kerja-kerja kamu layak dulu? Engga Bu. Selvi ga ngayang. Selvi tuh kerja Bu. Tahu sendiri kan ibu tuh kalau misalkan Selvi. apa paham ini? kamu ini cuma sedikit? kamu bohong ya? kamu liat ikuan ya? hah? seli gak pernah bohong bu, emang cuman segitu sini kesini bener-bener kamu tuh ya, anakku tau judul untung udah seli jodohin dengan laki-laki kaya, kamu malah celiku begini akibatnya, hidup segitu sesara pokoknya ibu gak mau tau ya, kamu sekarang pergi cari uang yang banyak pergi eh, jangan berani pulang kamu sebelum kamu bawa uang ya pergi, bener-bener kau di pindah mudahan sekali lagi mbak Sally, lebih baik kita berhenti apakah pertanyaannya seorang anak kemudian gak mau patuh sama orang tua gara-gara untuk berbuat masyarakat durakah? tidak justru ini menolong orang yang berbuat dolim begini mbak Sally rosslot menyarankan begini ungsur ahokadzoliman au madhruman tolonglah saudaramu, orangtuamu, anakmu, kerabatmu yang berbuat dolim atau yang dia didolimi sahabat bertanya ya rossulullah, nang suruhu madhruman kami nolong kalau orang didolimi kami nolong bagaimana cara menolong orang yang berbuat dolim cegatlah dari dia tidak sampai berbuat dolim kalau ibu Sally menghentikan, berhenti nih ibu saya gak mau berhenti menolong ibunya justru berarti mbak Sally taat sama ibu taat sama orang tua kenapa? menolong orang tuanya biar dia tidak menjadi orang dolim maka berhenti carilah sudah susah yakin-yakin rizki udah diatur oleh ibu tapi pak ustad bagaimana saya menghadapi tuntutan materi dari ibu saya? makanya berhenti kan ibu saya gak mampu sudah ibu sendiri lebih baik misalnya gini kita hijrah bilang ibu saya mau hijrah hijrah ini gimana? pindah deh saya mau nyari rizki mau yang halal atau yiban yang halal yang baik yakin gak usah takut nanti orang tua makan dari apa? gak usah takut bukan kita yang memberi makan orang tua siapa? Allah justru nanti ini adalah upaya kebaikan Insya Allah niat tadi yang sudah pengen taubat dilakukan upayanya apa? berhenti udah ibu saya mau berhenti ibu mau ngapain saya? mau mukul saya? mau hukum saya terserah? saya mau hijrah biar ini pelan-pelan ada sebuah kisah yang sering diceritakan oleh para ustad ibu ada orang tidak hanya berzina ini membunuh orang sampai 99 orang dibunuh kan ini sepangkat sederah saja dengan orang berzina orang dibunuh nyawa orang kan begitu kan? lah akhirnya apa? dia pengen taubat dateng nih pengen dateng ke ustad kiai ya Allah saya pengen taubat kiai apakah masih ada? dosa muda banyak gak mungkin diampunin dibunuh sekaligus nah akhirnya apa? dia pindah dari kampungnya yang penuh dosa tadi dia pindah ke tempat belum sampai di tempat sana nyawanya dicampun diampunin oleh Allah begitu kuncinya pemirsa yang diramati Allah kita jangan takut dengan rezeki kita kadang-kadang kebanyakan orang yang masuk terjumsi gini karena takut nanti makan gimana? nanti tuntutan ini gimana? nanti bikin gimana? gak usah aku nanti Allah yang ngatur kita apa? pengennya taat patuh kepada Allah begitu itu ya mbak saya lihat Bismillah ayo di jalanin mulai pelan-pelan gak yakin mulai dari sekarang gak apa-apa gak usah takut apakah saya dudakan? gak dudakan malah justru anda nanti menolong ibu anda menolong bapak anda bukankah nanti ingin ketemu di surga bukankah lebih masak surga begitu jangan sampai sudah pengen masuk surga terus melakukan larangan-larangan Allah mbak Sally gimana sekarang? saya sih berharap mbak Sally berhenti kerja seperti itu karena tadi kau sudah bilang Allah juga harus menjanjikan rezeki hambanya sudah ada rezekinya masing-masing saya tahu mbak Sally gimana? mau tetap tahu? saya ingin berhenti mas dan saya mungkin akan bersalah jualan kecil-kecilan santan saya coba itu ingetin lagi orang tua doakan apa Ustaz? amalan dan doa seperti apa ini yang harus dipajarkan mbak Sally ini biar dia terpisah di koma berhenti dari pekerjaannya yang lama dan kemudian bisa menyadarkan untuk orang tua ini kalau mbak Sally tidak bisa bahas harap saya Indonesia Ya Allah beri hidayah orang tua saya Ya Allah Mbak Sally masih rajin sholat Alhamdulillah sholat habis sholat doakan Ya Allah beri hidayah orang tua saya Ya Allah agar menghentikan seperti ini saya tidak bisa putus dengan orang tua karena itu nasab tetapi saya ingin menghentikan kemaksiatannya kemudian baca fatiha karena fatiha itu 5 kuri alam untuk niat yang dia baca maksudnya orang yang baca niatin apa agar diberi hidayah orang tuanya Insya Allah dapat fatiha apalagi fatiha kan pembuka al-fatihah agar pikirannya dibuka hatinya dibuka orang tuanya terbuka nanti Terima kasih